Pemirsa membahas bagaimana untuk mewujudkan visi Indonesia Mas 2045. Diperlukan komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan industri berkelanjutan ramah lingkungan dan menurut Sekjen PBHMI, M. Justrianto mengatakan kebijakan helirisasi sumber daya alam di tiga sektor yakni industri berbasis agro, industri berbasis bahan tambang dan mineral, serta industri berbasis bigas dan batubara perlu diperkuat. Selain itu, kebijakan pengembangan ekonomi hijau melalui dekarbonisasi sektor industri dan juga pembangunan industri hijau untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan.